Legenda Rana Masak dan Watu Empo Bagi sebagian masyarakat di Kecamatan Borong bagian utara pasti sudah pernah mendengar legenda mengenai dua tempat ini. Rana Masak yang terletak di sebelah bawah bukit Ngampang Mas ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang di Kecamatan Borong dan Kota Komba. Selain karena keindahan panorama yang tersaji, tempat ini menyimpan sebuah misteri yang belum terpecahkan. Keunikan tempat ini adalah berada di lembah yang disekelilingi sungai dan persawahan. Tanah di tempat ini menguning dan keras seperti bebatuan. Di beberapa titik mengalirlah air yang menyemburkan hawa panas. Anehnya, air yang keluar dari mata air panas ini rasanya asin. Padahal tempat ini berada sekitar 10 km dari laut. Kenapa demikian? Belum dapat dipastikan apa penyebab fenomena munculnya air panas ini dan belum ada penelitian ilmiah yang dapat membuktikan bahwa di tempat ini ada belerang. Tetapi orang di sekitar tempat ini punya mitos yang ingin diceritakan. Konon dahulu di tempat ini adalah sebuah kampung tradisional. Jumlah penduduknya masih sangatlah sedikit. Pekerjaan mereka adalah bertani. Suatu ketika, di saat para petani sibuk ke ladangnya, seorang ibu hamil hendak meminta api kepada seorang nenek, tetangganya. Karena siang itu hujannya lebat ibu itu meminta sang nenek mengikat potongan kayu bakar yang ada apinya pada ekor anjing. Karena kepanasan anjing ini merontah kesakitan. Melihat itu keduanya tertawa saat itu pula muncul suara dari langit. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah sekarang tinggal pilih mau makan bubur atau mau makan nasi yang agak kasar? Nenek itu menjawab mau makan bubur. Maka terjadilah di tempat itu terjadi fenomena aneh. Tanah bergerak dan terbalik. Semua orang yang hendak pulang dari ladangnya melihat itu dari kejauhan langsung lari ke kampung balus. Karena masih penasaran dengan kejadian di kampungnya mereka menoleh ke belakang dan karena itu mereka berubah menjadi batu yang disebut Watu Empo. Batu ini hampir menyerupai wajah manusia. Batu ini terletak di kampung lebih desa Balus Permai.